Oke, selamat sore semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Yosi San. Saya Financial Manager PT. Monet, Cabang, Surabaya. Dalam sore kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah technical analysis yang saya sebut adalah bintang 5. Nah, bintang 5 ini merupakan sebuah kolaborasi daripada technical analysis dari beberapa sisi. Karena memang di dalam sebuah technical analysis kita mengenal ada yang namanya indikator itu, kalau misalkan kita membelajari sebuah indikator, ada yang namanya automatic technical analysis, itu ada indikator lagging maupun indikator leading. Nah, ini merupakan sebuah perpaduan daripada hal tersebut. Makanya saya rasa ini akan memberikan sebuah wacana baru bahwa kolaborasi di antara beberapa indikator dalam perbedaan gambaran, tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalkan kita menggunakan sebuah untuk memfilter sebuah technical analysis kita, jangan terlalu banyak karena dikarenakan bisa saja sebuah momentum tidak bisa kita dapatkan dengan baik malahan. Karena yang satu sisi menunjukkan sinyal beli, yang satu sisi bisa saja menunjukkan sinyal jual. Makanya jangan terlalu banyak dan juga pilih. pilihlah indikator-indikator yang memang sekiranya memberikan analisa yang saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya itu bisa dikomparasi. Kita akan dalam sore ini, kita akan bahas pertama yaitu adalah kita harus tahu dulu Bapak-Ibu, sebelum kita melakukan hal dasar ini, Bapak-Ibu harus tahu yang pertama harus dilakukan itu apa sih? Tapi sebelum kita melanjutkan lebih detail daripada acara untuk materi hari ini, saya akan menyapa beberapa partisipan atau yang mengikuti daripada acara hari ini. Selamat sore Pak Dio, selamat sore Pak Hengki, Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Hengki ya. Dan juga jangan lupa bagi semuanya, bagi para baik yang mengikuti acara langsung hari ini, ataupun yang melihat dari sisi YouTube Monek Surabaya, jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanyakan saja. kalau misalkan melalui YouTube Monek Surabaya bisa dilakukan, pertanyaan itu bisa dilakukan di kolom komentar, seperti itu. Oke, selamat sore Mas Dio, Pak Dio. Oke, mungkin lagi lewat, kita lewati dulu. Selamat sore Pak Stephen. Oke, Pak Wildan, selamat sore juga, saya ucapkan. Nah, ini OPPO, ini apa? Ini namanya, saya nggak tahu nih. Oke, Pak Albertus, selamat sore Pak Albertus. Oke, mungkin juga lagi repot. Tadi ada nama Bu Agustina, tadi kayak seperti pernah kenal saya, tapi kok keluar, nggak apa-apa. Bu, kalau misalkan masuk lagi, nggak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya, kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Oke, tiga hal dasar yang sebelum kita melakukan transaksi atau investasi, lebih tepatnya adalah investasi. Yaitu yang pertama adalah modal. Diputuhkan sebuah modal dalam kita berinvestasi. Karena memang modal yang seperti apa sih sebenarnya? Karena ini semua terkait, nanti yang tiga hal ini semua akan terkait dengan sendirinya. Kaitannya adalah kalau misalkan modal itu terlalu besar, itu juga akan berpengaruh terhadap mental daripada yang berinvestasi. Terlalu kecil juga berpengaruh juga, mengentengin juga gitu ya. Jadi yang pertama juga modal ini harus benar-benar adalah uang dingin. Kenapa dikatakan uang dingin? Saya katakan uang dingin yaitu adalah uang yang memang atau modal yang memang diperuntukkan khusus untuk investasi. Jangan sampai modal yang kita gunakan untuk melakukan investasi merupakan modal yang memang peruntuhannya untuk jangka pendek. Misalnya untuk jaga modal berobat misalkan. Misalkan untuk berobat bulan depan. Ah, kan berobatnya kan masih bulan depan. Operasinya kan masih bulan depan. Putar dulu ah untuk investasi. Jangan. Akan terpengaruh banget terhadap psikologinya Bapak-Ibu sekalian. Saya harapkan bahwa modal yang Bapak-Ibu gunakan yaitu adalah memang benar-benar modal yang diperuntukkan untuk investasi. Yang kedua yaitu adalah mental. Terkait dengan modal tadi juga otomatis arahnya ke mental. Di sini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana sih cara kita menghadapi sebuah resiko. Resiko itu akan sebenarnya tidak bagi seseorang itu antara satu orang dengan yang lain memang bisa saja berbeda dalam menghadapinya. Misalnya contoh, seseorang menghadapi resiko misalkan dalam setiap kali melakukan investasi atau setiap kali melakukan transaksi, resiko yang berani dia ambil misalkan contoh 10 juta. Tapi dengan target, dengan asumsi target misalkan 20 juta. Misalkan seperti itu. Akan berbeda dengan seseorang yang memiliki kemampuan di bawahnya. Maka kalau misalkan bisa makan resiko yang dihadapi, pasti psikologinya pasti akan berbeda. Mungkin ada pernah, Bapak-Ibu pernah mengalami, bagi yang pernah transaksi, dan ini resikonya di atas atau di luar daripada batas kemampuan Bapak-Ibu menghadapi resiko, bisa saja berpengaruh terhadap fisik kita. Jadi pada saat kita menghadapi sebuah resiko, yang mana resiko tersebut di luar daripada batas ambang kita untuk menghadapi resiko, itu bisa berpengaruh terhadap fisik kita, fisik tubuh kita. Sakit perut tanpa ada sebab. Atau mungkin pusing tanpa ada sebab. Mungkin kalau masuk angin, mungkin wajar-wajar saja. Atau mungkin lagi flu, wajar-wajar saja. Tiba-tiba sakit kepala. Atau mungkin sakit perut. Mau ke belakang, misalkan mau ke belakang, tapi nggak bisa. Ada yang bisa seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena itu biasanya, karena di luar daripada batas kemampuan atau batas ambang kita menghadapi resiko yang bisa kita toleransi. Makanya setiap kita melakukan transaksi, kita harus, resiko kita harus dibawa batas ambang kita. Kita mau mengalami, kita misalkan resiko yang bisa saya hadapi, sekali transaksi, misalkan setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang misalkan setiap kali transaksi, saya berani 100 ribu. Akan berbeda dengan orang yang berani menghadapi resiko yang 10 juta atau 20 juta sekali transaksi. Resikonya pasti bisa berbeda. Dalam menghadapi resikonya pasti akan berbeda. Mentalnya pun juga berbeda. Dalam hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan tiap diri masing-masing investor. Makanya ini perlu banget. Karena kalau misalkan kita tidak memperhatikan ini, walaupun modal kita besar, modal kita besar, kemampuan finansial kita besar misalnya. Lalu, tapi batas ambang kita dalam menghadapi resiko, kalau misalkan kita begitu menghadapi sebuah resikonya, kita inginnya mendapatkan keuntungan sekali transaksi, misalkan 20 juta. Resiko yang berani kita ambil, misalkan 10 juta. Tapi begitu kita mengalami kerugian 10 juta, ternyata efeknya luar biasa terhadap mental kita atau psikologinya kita. Maka dalam transaksi berikutnya, turunkan tensinya, turunkan jumlah lotnya. Begitu juga kalau misalkan kita berani mendapatkan keuntungan 200 juta, sekali untung transaksi 200 juta. Ini pernah saya menghadapi nasabah yang seperti itu. Jadi, nggak apa-apa. pernah mengalami sebuah kerugian, satu kali transaksi mengalami kerugian sampai ratusan juta, nggak ada masalah. Tapi dia juga berani mendapatkan keuntungan ratusan juta juga. Tapi, begitu dia di luar daripada batas kemampuannya dia, lebih dari satu, lebih dari satu miliar resiko yang pada saat itu dia hadapi, akhirnya berpengaruh terhadap pola pikirnya. Pola pikir dalam artian adalah dalam menentukan sikap atau strategi yang dijalankan. Seperti itu. Maka bisa berpengaruh. Makanya gunakanlah tetap yang namanya stop loss. Biar mental kita tidak terpengaruh, fisik kita tidak terpengaruh. Itu pesan saya. Hal yang ketiga, yaitu adalah strategi. Ini semua memiliki kaitannya. Kita bisa punya modal. Kita siap dengan sebuah resiko. Resiko, tapi tiap orang kan berbeda. Tadi yang selalu saya ingatkan, resiko tiap orang berbeda. Misalkan si A tetangga kita, dia trading for a living juga. Misalkan satu keluarga hidupnya dari trading. Tapi, dia sudah terbiasa dengan yang namanya menghadapi resiko. Misalkan seperti itu. Mungkin saving-nya sudah gede. Menghadapi resiko. Dan itu pasti akan berbeda dengan kita. Pasti akan berbeda dengan kita. Kenapa kok bisa berbeda? Ya itu tadi. Karena memang pertama, psikologinya berbeda, tingkat kemampuan finansialnya berbeda, saving-nya berbeda, dan lain sebagainya. Banyak faktor. Hal yang ketiga, yaitu adalah strategi. Strategi ini, setiap strategi, saya rasa sih banyak strategi di dunia ini. Baik itu tradisional technical analysis, ataupun misalkan otomatik technical analysis, atau misalkan bahkan ada yang namanya Japanese candlestick itu merupakan bagian daripada tradisional technical analysis. Tapi, sampai sekarang, baik itu tradisional technical analysis, yaitu dari pattern, maupun dari Japanese candlestick, masih banyak yang menggunakan sampai sekarang ini. Bahkan saya sendiri juga menggunakan hal itu. Karena masih cukup efektif pada momen-momen tertentu. Kita akan bisa tahu, saat ini yang paling efektif itu, yang efektif itu menggunakan indikator kayaknya. Karena menggunakan pattern seringkali terjadi cheating. Tahu mungkin Bapak Ibu tahu cheating ya. Cheating adalah tipuan. Jadi, atau whip show. Jadi, begitu dia break out, confirm, tapi dia balik lagi. Dia begitu break out, balik lagi. Udah confirm, tapi balik lagi. Jadi, akhirnya fail. False break akhirnya. Kok, saya menggunakan pattern kok beberapa kali false break ya. Kalau misalkan seperti itu, ya berarti pada saat ini, momen tersebut, mungkin kita bisa menggunakan senjata yang lain. Seperti itu. Seperti halnya pada beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya adalah bulan November tahun lalu, 2021, saya pernah mengingatkan, dan juga di YouTube Konek Surabaya, saya pernah mengingatkan mengenai penggunaan pattern. Karena saya merasa bahwa pattern saat ini lagi efektif. Ternyata benar. Begitu terjadi bentuk ascending triangle, bentuk head and shoulder, dan lain sebagainya, dalam mulai bulan November tahun lalu, sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, luar biasa efektifnya. Jadi, begitu terbentuk pattern tertentu, begitu break out, confirm, market langsung jalan sesuai dengan pattern tersebut. Nah, ini sudah ada mulai peralian nih, mendekati akhir tahun ini. Mendekati akhir tahun ini ada peralian. Nah, ini saya mengingatkan kembali, oke, kita bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan technical analysis, baik itu automatic technical analysis, maupun traditional technical analysis, bisa mulai menggunakan yang namanya automatic technical analysis, alias indikator. Karena indikator saat ini sudah mulai menunjukkan efektifitasnya, dalam menunjukkan sinyal. kita lanjut untuk klasifikasi trend. Sebelum kita melanjutkan masalah bintang 5, apa sih bintang 5, saya masih tutupin ini bintang 5 apa, karena biar Bapak Ibu bisa penasaran, biar penasaran sampai di akhir, akhirnya tahu, oh indikator apa yang digunakan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu nih, sebelum trading itu kita harus tahu trend. Jangan sampai kita trading, kita transaksi, kita tidak tahu bagaimana trend itu terjadi. Yang pertama, yaitu adalah trend berdasarkan waktu. Trend berdasarkan waktu ini berarti jangka waktu. Bisa saja terbagi menjadi tiga. Yang pertama, trend jangka pendek, trend jangka menengah, dan trend jangka panjang. Nah, trend jangka pendek, kalau misalkan kita menggunakan secara textbook, secara umum, yaitu adalah daily chart, maka chart yang kita gunakan, anggap saja daily chart, maka yang dikatakan trend jangka pendek, itu masuk kategori 3 bulan ke bawah. Jadi masuk dalam kategori 3 bulan ke bawah, itu masih masuk kategori trend jangka pendek. Kalau 3 bulan ke bawah, anggap saja 1 bulan ada 20 hari perdagangan. Kalau 3 bulan berarti ada 60 hari perdagangan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan H1, bagaimana? Apakah H1 selama kurun waktu sekian lama, apa juga dikatakan trend jangka pendek? Enggak. Yang dimasuk kita harus lebih fleksibel dalam menghadapi analisa sekarang, ini kalau misalkan kita menggunakan time frame daily, maka yang dikatakan daily chart, yang dikatakan jangka pendek, yaitu adalah 3 bulan, berarti 60 candle. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan 1 jam, grafik yang 1 jam, berarti 60 jam Bapak-Ibu. Kalau di bawah 60 jam, misalkan 10 jam belakangan ini, trendnya itu mengalami kenaikan. atau selama 30 jam belakangan ini, harga mengalami penurunan atau kenaikan. Itulah trendnya. Jadi, tergantung view kita di mana. Jadi, di mana kita itu berada. Kita melihatnya menggunakan kacamata daily chart atau kacamata hourly chart. Tinggal disesuaikan saja. Caranya seperti itu. Enggak yang namanya, pokoknya kalau satu, walaupun itu menggunakan time frame H1, berarti kalau selama 3 bulan, padahal 3 bulan itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Kalau satu hari ada 24, 24 dikalikan 20 saja, sudah 4. Anggup saja lah 400. 400 dikalikan 3, 3 bulan, sudah 1.200. Lebih dari 1.000 candlestick. Atau chart. Masa yang kalau kita menggunakan hourly chart, grafiknya grafik H1, masa selama 3 bulan itu masih dikatakan jangka pendek? Ya juga tidak. Makanya tergantung kita posisi view-nya di mana. Makanya kita harus menyesuaikan juga. Kalau misalkan kita menggunakan view daily chart, maka yang dikatakan jangka pendek itu adalah 3 bulan. Berarti 60 candle. Nah bagaimana kalau misalkan yang dikatakan tren jangka menengah? Begitu juga tren jangka menengah. Tren jangka menengah ini antara 6 sampai 9 bulan Bapak Ibu. Jadi hampir kesepakatan seorang teknisian. Dan teknisian itu apa sih? Teknisian itu adalah seorang pelaku teknikal analisis. Jadi hampir kesepakatan teknisian dunia itu mengatakan bahwa tren jangka menengah itu adalah kisaran 6 hingga 9 bulan. Nah yang dikatakan masuk dalam kategori tren jangka panjang biasanya dikatakan adalah di atas 1 tahun. Kalau menggunakan daily chart. Ini kita menggunakan standarisasi daily chart. Tinggal disesuaikan saja. Oke kita lanjut ya. Tren berdasarkan arah. Nah kalau misalkan kita sudah tahu waktu, time frame-nya, waktu yang terjadi pergerakan, tren itu kan kecenderungan. Tren naik, tren turun, tren mendatar. Itu kan ada tren berdasarkan arah. Uptrend, downtrend, set with trend. Nah ada kecenderungan naik, ada kecenderungan turun, ada kecenderungan harga itu mendatar. Nah dalam sebuah kecenderungan tersebutnya itu dia kecenderungan naik, kecenderungan turun, atau mendatar tadi itu terjadi pada kondisi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Seperti itu. Kita harus pilah-pilah juga. Nah sekarang bagaimana mengkolaborasi antara tren berdasarkan waktu dan tren berdasarkan arah? Cara bacanya bagaimana? Ini penting kan ya? Jadi kalau misalkan kita enggak tahu bahwa ini pentingnya di mana sih? Kita harus tahu bahwa kita baca itu dari kondisi tren jangka panjang dulu. Baru setelah itu di-breakdown menjadi tren jangka menengah. Setelah kita tahu tren jangka panjang dan tren jangka menengahnya, maka baru kita, kalau tren jangka panjang dan jangka menengah itu kan menentukan arah. Menentukan awal kita, kita melakukan transaksi itu beli atau jual. Dan untuk tren jangka pendek menentukan timing entry. Ini penting ya. Jangan sampai kita kebalik-balik. Jadi tren jangka panjang itu menentukan arahnya, tren jangka menengah itu juga menentukan atau menguatkan arahnya, sedangkan tren jangka pendek menentukan timingnya, kapan entry-nya atau timing entry-nya, kapan kita masuknya. Kalau misalkan contoh, tren jangka panjang naik, lalu tren jangka menengah naik, sedangkan tren jangka pendek naik. Sekarang saya akan mencoba untuk Bapak-Ibu sekalian berkontribusi dalam pertanyaan saya ini ya. Oke ya, dipahami ya. Tren jangka panjangnya naik, tren jangka menengahnya naik, tren jangka pendeknya juga naik, apa yang harus kita lakukan? Mau beli? Ini jawabannya cuma ABC aja ya Bapak-Ibu ya. Mau beli? Mau jual? Atau wait and see? Atau stand aside? Oke, jawabannya beli, jual, stand aside. Oke, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk memberikan kontribusi jawaban, karena kalau misalkan semakin Bapak-Ibu berkontribusi, memberikan sebuah jawaban, berinteraksi, memberikan sebuah jawaban, maka akan semakin dapatlah feel-nya, dapat pesannya yang saya sampaikan ini. Saya berharap seperti itu. Jadi, biar benar-benar bermanfaat, benar acara hari ini. Oke, Bapak-Ibu bisa lewat chat, silakan. Silakan, kalau memang lewat via chat, silakan. Silakan, Pak Agustinus Romi, Pak Albertus, silakan. Bu Devi, silakan. Pak Dio, Pak Henki, Pak Steven. Silakan, kalau misalkan ada jawaban yang kira-kira apa sih? Oke, Agustinus Romi, beli. Oke, yang lain mungkin? Saya ulang ya pertanyaannya. Trend jangka panjangnya kita lihat naik. Trend jangka menengahnya kita lihat juga naik. Trend jangka pendeknya kita lihat juga lagi naik-naiknya. Lagi, semua pada trend naik. Semua deh, semua pada trend naik. Jawabannya, dari tiga kondisi seperti ini, trend jangka panjang naik, trend jangka menengah naik, trend jangka pendeknya juga naik, seperti itu. Pertanyaannya, sikap apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama, beli. Yang kedua, jual. Yang ketiga, stand aside atau wait and see. Oke, Bu Devi, buy. Oke, yang lain mungkin, kalau misalkan punya jawaban yang lain, silakan, nggak ada masalah. Saya juga akan memberikan sebuah gambaran kira-kira karakter Bapak-Ibu sekalian ini sebagai seorang trader itu, kalau misalkan sebagai seorang investor untuk melakukan transaksi itu, karakternya seperti apa? Oke, Pak Stephen, tunggu posisi. Wait and see. Atau stand aside. Minggir dulu. Oke, yang lain mungkin bisa kasih jawaban. Silakan. Semakin Bapak-Ibu semakin berinteraksi dengan saya, akan semakin baik pesan yang saya sampaikan ini, Bapak-Ibu dapat. Oke, yang lain. Silakan, saya tunggu. Nggak apa-apa jawabannya kalau misalkan sama, atau misalkan, wah saya kok malah kepikiran yang lain ya. Kepikiran misalkan, posisi jual, misalkan kan yang satu beli, dua beli, yang ketiga wait and see gitu ya. Oke, saya mau jual, tapi kok nggak ada yang jual ya. Nggak apa-apa. Kalau memang pemikirannya adalah seperti itu, nggak apa-apa. Ambil aja gitu ya. Tapi nanti akan saya kasih gambaran gitu ya. Oke, silakan. Jangan takut salah. Nggak ada salah, nggak ada benar di sini kita. Kita nggak ada salah, nggak ada benar. yang kita cari adalah, kalau saya ambil sikap seperti ini, kalau saya ambil sikap beli, resiko apa yang saya hadapi? Kalau saya ambil posisi jual, resiko apa yang kita hadapi? Kalau wait and see, kan nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Kan nggak ada ambil posisi, kan gitu kan. Nah, oke. Sekarang, ini ada banyak loh yang mengikuti hari ini. Jangan takut salah ya. Mohon maaf, mouse-nya memang agak rewel ya. Oke, silakan. Nggak ada lainnya. Oke, kalau memang nggak ada lainnya, mungkin takut salah gitu ya, atau bukan takut salah misalkan, atau mungkin jawabannya, wah sama, jawabannya saya seperti itu. Tapi kan, ini yang seperti yang apa gitu ya. Nggak apa-apa. Saya akan memberikan sebuah gambaran. Yang pertama, jawabannya kan, A itu beli, B itu adalah jual, yang C adalah wait and see atau stay aside. Oke, sekarang, kita kalau ambil posisi beli. Sesuai tren, itu udah benar. Kita dalam menghadapi kondisi seperti itu, jangka panjangnya naik, dilihat dalam satu tahun misalkan, dalam satu tahun, kecenderungan harga itu naik. Dalam sembilan bulan belakangan ini, juga naik juga. Dalam tiga bulan belakangan ini, trennya juga naik, ini lagi di puncak-puncaknya. Kita ambil posisi, atau ambil sikap beli. Kalau secara tren, benar. Saya tidak menyalahkan, bagi yang ambil posisi jual pun, saya tidak juga menyalahkan. tidak ada yang saya salahkan di sini. Karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Makanya kalau misalkan kita ambil posisi beli, itu saya benarkan, kalau itu sesuai tren. Karena memang itu adalah sesuai tren. Tadi kan pertanyaannya, kalau trennya naik, semua mengarah naik. Ini tadi yang menjawab beli, Pak Agustinus, Bu Devi, ini menjawab beli. Resiko apa sih sebenarnya yang dihadapi? Kalau sesuai tren, oke, sudah benar nih. Tapi resikonya apa sebenarnya? Oke, kita akan memberikan sebuah gambaran kayak gini. Kita sebenarnya, kita tidak tahu nih. Kedepan itu kan kita tidak tahu. Kita hanya menganalisa saja. Tapi kita tidak bisa pastikan. Kapan sih harga itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Tidak bisa kita pastikan. Kita hanya memperkirakan saja. Kita hanya bisa menganalisa saja, tapi tidak bisa memastikan. Itu yang sebagai seorang analisis, itu yang harus kita pegang. Bapak Ibu juga harus pegang itu. Tidak ada sesuatu analisa apapun di muka bumi ini yang bisa memastikan harga itu pasti naik atau pasti turun. Sekarang kita sesuai tren itu sudah benar. Kita posisi beli. Tapi ingat, yang namanya harga di dalam tren jangka pendeknya, ini kan bisa mengalami koreksi dulu, baru mengalami kenaikan. Dalam tiga bulan belakangan ini memang dia trennya lagi naik-naiknya. Berarti tren jangka pendeknya lagi naik-naiknya. Tapi suatu ketika, kita tidak tahu, ternyata harga turun dulu. Pada saat harga turun, atau koreksi, yang biasa dikatakan orang koreksi. Apakah kita mampu untuk menghadapi itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Seringkali orang itu akhirnya bertanya-tanya, apa benar nih trennya naik? Kan tadi kan jangka panjangnya naik, jangka menengahnya naik, jangka pendeknya juga naik. Semua mengarah naik. Begitu harga mengalami penurunan atau koreksi, padahal ini masih koreksi. Koreksi kan belum, koreksi itu kan hanya market itu terkoreksi setelah mengalami kenaikan tertentu. Atau mengalami kecenderungan tertentu. Atau baik itu naik ataupun turun. Kalau tren naik, berarti mengalami kenaikan tertentu, terus habis itu dia mengalami koreksi turun. Padahal dia mengalami koreksi ini hanya istirahat dulu. Istilahnya marketnya, posisi orang bayernya itu istirahat dulu. Capek, masa beli terus. Capek, orang naik gunung saja, juga ada biasanya kalau di gunung itu ada gasebo-gasebo yang biasa untuk kita istirahat sementara, bagi pendagi gunung. Market pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pelaku pasar itu, pelaku market itu juga sama seperti itu. Suatu ketika dia juga jenuh juga. Kenapa? Dia beli saja. Yang beli profit, yang jual karena kalah jumlah banyak yang beli, volume pembelian, open interest-nya itu lebih banyak beli daripada yang jual, akhirnya berdampak terhadap kenaikan harga misalkan. Suatu ketika yang posisi buyer ini, orang buyer-buyer ini, para buyer ini juga capek juga. Dia butuh duit juga. Suatu ketika dia bisa saja melikuidasi posisi, tapi setelah itu, karena dia butuh untuk masuk kembali lagi pada beberapa hari kemudian misalkan, atau mencari momen lagi. Bisa saja seperti itu. Yang jadi pertanyaan, pada saat market itu mengalami koreksi, apakah kita mampu untuk menghadapinya? Apakah mental kita atau psikologinya kita mampu menghadapi hal tersebut? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau mampu kita menghadapi market itu mengalami koreksi, tidak apa-apa. Itu bagus. Berarti bisa dilanjutkan, kalau misalkan kita memiliki kemampuan untuk menghadapi market itu sedang mengalami koreksi. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, market itu mengalami koreksi itu bisa panjang, bisa pendek. Walaupun trend tidak merubah trend misalkan. Trend tidak berubah, tetap naik misalkan. Tapi kan juga bisa, koreksinya bisa panjang, bisa pendek. Kita harus paham itu. Pak Steven menjawab, tunggu. Tapi sebelum saya kasih gambaran untuk Pak Steven juga, saya akan kasih gambaran bagi yang ngambil posisi jual. Anggap saja, saya mau jawab jual, tapi kok enggak ada temannya ya? Kan saya sendirian kalau misalkan seperti itu. Jadi akhirnya ragu-ragu, mau nulis sell, wah ini posisi pasti lagi di atas, masa buy, sell aja deh, tapi kok enggak ada temannya ya? Akhirnya jadi undur diri nih, enggak jadi ngetik sell gitu ya. Bisa aja. Mungkin Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu. Tapi perlu diingat, kalau kita mengambil posisi sell, kita melawan trend. Saya harapkan Bapak Ibu harus memiliki kemampuan lebih dalam menganalisa kalau seandainya menjadi seorang kontrarian. Jadi kalau misalkan trend itu mengalami kenaikan, trend jangka panjangnya naik, trend jangka menengahnya naik, trend jangka pendeknya naik, Bapak Ibu harus tahu sebagai seorang kontrarian, kontrarian itu siapa sih? Orang yang selalu melakukan transaksi melawan trend. Melawan trend. Jadi hanya ingin mengharapkan sebuah koreksi. Padahal koreksi itu biasa dikatakan koreksi, yaitu pada saat trendnya naik, koreksinya ya koreksi turun. Kalau trendnya turun, koreksinya ya naik. Jadi dia hanya mengharapkan market itu koreksi. Nah, maka bagi seorang kontrarian dibutuhkan sebuah teknik yang mumpuni, Bapak Ibu harus, kalau misalkan saya harus mumpuni dalam memposisikan diri saya sebagai seorang kontrarian. Seperti itu. Oke, Pak Stephen, menurut saya jawaban Bapak Stephen lebih bijak. Bukan, yang lain salah, enggak. Saya enggak mengatakan yang lain salah. Yang ambil posisi beli, ya benar juga, punya alasan. Yang ambil posisi jual, ya karena dia seorang kontrarian, enggak bisa dipaksain juga. Tapi perlu diingat, seorang kontrarian, tadi saya bilang, harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melihat bahwa market itu mengalami pembalikan arah. Kapan market itu mengalami pembalikan arah? Kita harus tahu metode-metode tersebut. Sedangkan Pak Stephen mengambil posisi, tunggu posisi. Ini sepemahaman dengan saya. Kenapa kok seperti itu? Biasanya orang yang menunggu posisi ini kan ngincer lagi ini. Ngincer lagi. Tunggu market itu jangka pendeknya turun, baru dia ambil posisi beli. Jadi yang tadi saya bilang, tadi kan sudah sebenarnya sudah saya kasih jawaban sih sebenarnya, sudah saya kasih jawaban, tapi secara tersirat saja. Jadi kalau misalkan yang tadi saya katakan, untuk tren jangka panjang, dan tren jangka menengah, adalah untuk menentukan open posisi, atau untuk menentukan arah kebijakan yang ditempuh, mau beli atau mau jual. Sedangkan untuk tren jangka pendek, adalah menentukan timing entry-nya. Jadi pada saat tren jangka panjangnya naik, tren jangka menengahnya naik, tren jangka pendeknya juga naik, kalau lebih baik kita wait and see dulu. Tunggu market jangka pendeknya, koreksi mengalami penurunan, baru kita masuk melakukan pembelian kembali, karena sesuai dengan tren-nya. Kita mencari timing-nya, timing-nya kapan yang bagus. Begitu juga sebaliknya kalau tren itu turun, kayak gitu tinggal dibalik saja. Oke, kita lanjut. Oke, macam indikator. Kita harus mengenal yang namanya macam indikator. Karena dalam hal ini, dalam materi kali ini, kita akan lebih mengenal yang namanya indikator. Indikator ada dua macam, yaitu adalah indikator lagging dan indikator leading. Ini perlu Bapak-Ibu pahami juga. Jangan sampai kita salah senjata. Kita sudah paham, tapi penggunaannya salah. Salahnya bagaimana? Contoh misalkan Bapak-Ibu menggunakan granat pada saat pertempuran di dalam gedung. Di dalam rumah. Misalkan di dalam sebuah rumah, atau rumah, atau gedung. Kita menggunakan senjatanya. Itu adalah misalkan anggap aja nih, apa kita menggunakan granat. Resikonya terlalu besar. Kenapa? Bisa aja gedung atau rumah tersebut ancur. Kita juga kena. Musuh kena, kita kena. Salah senjata, kurang efektif. Bagaimana? Lebih bagus yang disesuaikan. Mungkin bisa menggunakan pistol. Bisa menggunakan senapan M16. M16 pesawat ya. Oh, F-16 ya. Bukan M. Oh, M16 senapan. Oh, benar berarti ya. Misalkan senapan serbu M16 gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu di dalam gedung masih oke gitu ya. Tapi kalau granat digunakan di dalam gedung, ya bahaya. Kenapa? Musuh bisa kena, kita juga kena. Salah senjata. Sama juga seperti itu. Kondisi market kita harus tahu juga gitu ya. Marketnya sekarang ini kondisinya seperti apa sih? Kondisinya market lagi ngetrend kalau rally itu kalau naik, naik panjang. Kalau turun, turun panjang. Atau cenderung dia, memang dia mengalami kenaikan atau penurunan, tapi dia siksak-siksak dulu gitu ya. Dia bergerak, naik, turun, naik, turun, tapi secara garis besar dia mengalami arah tertentu misalkan. Itu masih, berarti masih bisa dikatakan market itu cenderung weak ya. Masih memang mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, tapi sudah mulai melemah gitu ya. Tapi kalau misalkan satu arah gitu ya. Hari ini, hike hari ini menjadi low besok. Hike besok menjadi low besok lusa. Misalkan seperti itu. Jadi selalu mengalami kenaikan, 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 dan kenaikan kayak gitu. Nah kalau seperti itu yang terjadinya, kalau itu yang terjadi maka itu berarti kan marketnya lagi trending. Nah kalau marketnya lagi trending, jangan salah senjata. Kalau marketnya lagi sideways atau lagi weak, lagi melemah, lagi sideways, kita juga jangan salah senjata juga. Nah sekarang, ini ada dua indikator Bapak Ibu. Dua macam indikator. Yang pertama indikator lagging dan indikator leading. Nah indikator lagging itu seperti halnya moving average. Ya moving average ini singkatan, Bapak Ibu bisa paham ya. Moving average itu kalau di MetaTrader, itu adalah singkatan dari moving average, moving average, disingkat MA. Nah sedangkan MACD, ya itu adalah moving average convergent, divergent. Nah lalu yang ketiga bollinger band, gitu ya. Terus SAR itu adalah, lebih tepatnya adalah parabolic SAR. Dan lain-lain segalanya banyak ya. Macem-macem daripada indikator lagging ya. Dan juga ada indikator leading. Indikator leading ada seperti stochastic, relative strength index, momentum, dan lain sebagainya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah sekarang, indikator leading ataupun lagging, lebih tepat yang seperti apa? Indikator lagging ini merupakan indikator terlambat dalam memberikan sinyal. Loh, lambat dalam memberikan sinyal. Moving average, MACD, bollinger band, ini lambat dalam memberikan sinyal. Tapi kalau indikator leading, ini cepat dalam memberikan sinyal. Nah dia cepat. Setiap tikungan dia tahu nih indikator leading ini. Seperti halnya apa itu? Stochastic, relative strength index, momentum, dan lain sebagainya ini. Setiap tikungan dia bisa mengindikasikan atau memberikan sinyal pembalikan arah tersebut. Ini lebih cepat indikator leading ini. Tapi ada tapinya. Itu kan hanya karakternya saja. Karakternya yang satu lambat, yang satu cepat. Sama juga kalau misalkan kita belajar sesuatu. Ada seseorang itu belajar dengan cepat menangkap pembelajaran yang diberikan. Ada yang lambat dalam memberikan, yang menerima pembelajaran. Bisa saja seperti itu. Tapi dalam pengeterapannya, itu setiap orang bisa berbeda. Bisa saja yang lambat itu belum tentu. Dalam mengeterapkan di dunia nyata, misalkan itu lebih buruk dari orang yang lambat. Sama juga indikator juga seperti itu. Indikator lagging memang dikatakan dia terlambat dalam memberikan sinyal, tapi pada saat market itu mengalami trending, Bapak-Ibu. Trending itu yang tadi saya bilang, harga market mengalami kenaikan, 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 dan kenaikan. High ke hari ini menjadi low besok. High ke hari ini menjadi low besok. Itu lebih cocok kalau misalkan Bapak-Ibu dalam kondisi, atau melihat kondisi market seperti itu, gunakan analisa-analisa yang berbasis indikatornya, yaitu adalah lagging. Baik itu moving average, MACD, bowlingert band, para bolik sar. Sedangkan kalau misalkan marketnya lagi set way. Lagi set way itu lagi di situ-situ saja. Kan pada beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan, kisaran tahun setelah market itu mengalami puncaknya, contoh harga emas. Harga emas setelah mengalami puncaknya tahun 2020, mengalami puncaknya tahun 2020 waktu itu, setelah itu kan market memang mengalami koreksi, setelah itu habis itu sideway. Dengan pergerakan yang memang sideway-nya lebar. Kalau market lagi sideway, ini cocok menggunakan indikator leading. Tapi kalau untuk indikator lagging, ini cocok pada saat market itu trending. Jadi mungkin Bapak-Ibu yang biasa menggunakan stochastic atau relative strength index, pernah menghadapi suatu kondisi di mana indikator tersebut sudah oversold atau overbought, tetapi market masih merangsak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah ini yang harus kita pahami. Berarti kita salah senjata. Kita harus ganti itu senjata kita, karena nggak sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan bersikuku bahwa, wah ini saya pakai stochastic ini, misalkan kita menggunakan stochastic. Wah saya menggunakan stochastic ini, dalam setiap kesempatan saya selalu mendapatkan momentum. Padahal momentum itu setiap kondisi, setiap waktu itu bisa berbeda. Karakter pergerakan harganya pun juga bisa berbeda. Karena apa? Pemicunya pun juga bisa berbeda-beda. Contoh misalkan kondisi pada saat awal-awal perang Rusia dan Ukraina, marketnya luar biasa liar banget. Saya bilang liar banget. Kenapa? Sehari bisa, misalkan contoh, Matawang Ponseling, USD misalkan, mengalami penurunan, terus mengalami penurunan. Terus mengalami penurunan hari ini, low hari ini menjadi high besok, low hari, low besok menjadi low, high-nya lusa, dan seterusnya seperti itu. Mengalami terus, mengalami penurunan. Bagaimana kondisi kalau misalkan kita menggunakan stochastic? Wah ini sudah marketnya, nilai daripada stochasticnya ini sudah di level 1. Masa tidak terjadi koreksi? Hajar, beli dalam jumlah besar. Overconfident, bahaya. Kita harus mengenal kondisi marketnya. Kita harus tahu kondisi marketnya. Jangan sampai kita salah senjata. Orang yang kita harus tahu bahwa, kita pahami dulu. Makanya kenapa kalau orang dalam analisa itu, sama kayak misalkan kita menganalisa atau dalam strategi perang. Dalam strategi perang, kita tidak buru-buru langsung hajar musuh. Musuhnya itu posisi di mana? Di padang pasir kah? Di lautankah? Jadi senjata apa yang sekiranya pantas atau layak digunakan? Terus strategi apa yang layak digunakan pada saat itu? Kita tidak langsung, wah serbu pokoknya. Hajar pokoknya. Tanpa mikir hajar pokoknya. Tidak, jangan gitu. Jadi ini berbahaya. Bagi kelangsungan daripada investasi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengenal marketnya seperti apa dulu, setelah itu baru gunakan senjatanya seperti apa. Sekarang kita akan lanjut. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan lanjut untuk materi selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan analisa bintang lima di sini? Ini baru masuk ke materi utama. Penggunaan dan kolaborasi dua indikator yang memiliki karakter yang berbeda. Tadi kan saya bilang, ada karakter indikator itu indikator lagging dan indikator leading. Indikator leading cocok marketnya setway. Kalau market indikator lagging, seperti moving average, MACD, parabolisar, itu cocok digunakan pada saat market trending. Kencang naik, kencang turun. Ini kita gunakan dua indikator, jadi analisa bintang lima di sini adalah kolaborasi dua indikator yang memiliki karakter yang berbeda. Kalau karakter yang sama, begitu marketnya memiliki karakter yang berbeda dari indikator kita, kita tidak bisa baca nanti. Takutnya seperti itu. Yang kedua, dapat menunjukkan sinyal saat market trending maupun setway. Ini kelebihannya. Sebelum kita masuk itu, kita harus mengenal ini dulu, stochastic. Karena di dalam stochastic, kita akan gunakan ini stochastic. Penemu indikator ini adalah Jocelyn. Jadi Bapak-Ibu, kalau misalnya ini seorang dokter medis. Dia hidup tahun 1921, lahir 1921, meninggal tahun 2004. Jadi walaupun dia seorang dokter medis, tidak menutup kemungkinan jadi seorang profesional trader. Jadi karena apa? Ini kenyataan. Ini yang terjadi di market. Kenapa? Orang trading itu tidak butuh, apalagi sekarang ini ada yang namanya transaksi via online. Bisa dilakukan di mana saja. Waduh, saya tidak ada kesempatan untuk mantau market. Bisa berbilang. Kalau punya HP, bisa pantau. Jadi apalagi ini kesulitan orang zaman dulu, belum ada HP. Ini tahun 1921 lahirnya, dia menulis buku, anggap saja kalau misalkan umur 30, berarti waktu itu masih 1951. HP juga belum ada. Bayangkan kesulitan dia seorang dokter medis, tapi akhirnya dia jadi seorang profesional trader. Sekarang kita sangat dimudahkan dengan adanya transaksi via online. Jadi dari mana saja kita bisa akses. Ini luar biasa. Dan juga ini yang perlu Bapak-Ibu ketahui. Kalau kita misalkan, Bapak-Ibu kalau misalkan melakukan transaksi investasi di bidang ini, Bapak-Ibu bisa tahu kalau misalkan mengalami kesalahan, kesalahannya itu kita bisa koreksi. Oh, saya salahnya itu di sini. Saya harus seperti apa. Tapi kalau misalkan itu dipasrain orang, udah deh, saya berinvestasi misalkan, buka pabrik, misalkan langsung saya pasrain, saya nggak mau ngawasin, misalkan itu kesalahan. Tapi kalau kita masih awasi, itu harus seperti itu. Sama juga orang trading. Ada juga trading itu, kita investasi udah pasrain ke brokernya, itu nggak boleh. Dan kita akhirnya nggak tahu apalagi yang sempat yang terjadi, yang miris, yang awal-awal tahun, robot trading. Robot trading bahkan, karena robot itu ada dua macam, Bapak-Ibu. Robot itu adalah sebagai alat bantu kita melakukan transaksi secara otomatis. Yang kedua, robot untuk memanipulasi transaksi. Yang terjadi kemarin, yaitu adalah robot yang memanipulasi transaksi, harga dibikin-bikin sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia di luar daripada bursa. Dia di luar daripada ada badan pengawasnya. Jadi di luar daripada badan pengawas. Nggak ada yang ngawasi. Makanya semua seperti itu, yang skam-skam kemarin, itu adalah rata-rata perusahaan yang tidak jelas juntrungannya. Yang nggak jelas di mana regulasinya, rektegalitasnya nggak ada. Jadi robot itu alat bantu. Boleh-boleh aja kita menggunakan robot. Sah-sah saja kita menggunakan robot. Karena itu adalah alat bantu Bapak-Ibu menggunakan transaksi. Boleh. Tapi perlu diingat, harus ditempatkan robot itu, harus ditempatkan pada perusahaan yang jelas juga. Jangan sampai kita punya, misalkan Bapak-Ibu punya robot, punya robot, lalu ditempatkan pada perusahaan yang tidak jelas. Sama juga bohong. Jadi tempatkanlah di pada perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas, terutama seperti itu. Apalagi juga memiliki kredibilitas yang baik. Oke, kita kembali lagi ke materi. Dia seorang dokter medis nih, Jocelyn ini. Dia seorang profesional trader. Luar biasa pengorbanan dia, perjuangan dia dari seorang dokter medis tanpa adanya proses elektronik zaman itu, hanya telepon yang menggunakan kalau misalkan tarian kayak gitu ya. dia bisa menjadi seorang profesional trader. Ini luar biasa. Kita lebih dimudahkan. Dan ini hasil karyanya beliau, yaitu adalah stochastic. Manfaat daripada stochastic ini, dia lebih cocok digunakan pada market kondisi set with trend. Oke, kita lanjut. Stochastic. Stochastic, kondisi stochastic, ini berada, kalau misalkan, dia bisa berada di area 20 hingga 30, ini memberikan signal bahwa pasar dalam kondisi oversold. Sedangkan kalau misalkan stochastic berada di area 70 hingga 80, pasar dalam kondisi over pembelian atau over bold. Ini kondisi market normal, Bapak Ibu. Kalau marketnya sideways. Dua garis stochastic berpotongan di area 20-30, signal beli. Dua garis stochastic berpotongan di area 70 hingga 80, signal jual atau beris. Bagaimana gambarnya, ini gambarnya saya tunjukkan. Bapak Ibu bisa perhatikan ini sekarang. Ini dia crossing 20, dia di kisaran 70, kisaran 70 ke atas, stochastic ini dia crossing, dia mengalami persilangan. Ini menunjukkan signal jual. Di sini dia menunjukkan, disuruh likuidasi. Ya likuidasi. Ini disuruh jual. Di sini disuruh beli. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi, stochastic ini memang kalau marketnya sideways kayak gini, kita bisa dapatkan berkali-kali. Dan stochastic ini memang tidak bisa menghasilkan potensial daripada peluang besar. Kita hanya bisa menghasilkan dalam jumlah yang kecil. Potensial peluang dalam jumlah yang kecil. Itu kalau penggunaan stochastic. Sekarang, kita harus mengenal ini juga, moving average. Ada simple moving average, ada exponential moving average, ada smooth moving average, dan ada weight moving average. Tapi dalam kesempatan ini, saya akan lebih mengarahkan, Bapak Ibu, penggunaan untuk exponential moving average. Kenapa kok seperti itu? Langsung saja kita merujuk pada seorang penulis buku juga. Bukunya ini menjadi buku bestseller pada saat sebelum tahun 2000. Kurang lebih tahun 98, tahun 99. Buku ini menjadi bestseller pada saat itu. Bukunya namanya Trading for a Living dan Come into My Trading Room. Trading for a Living dan Come into My Trading Room. Karangan daripada Alexander Elder. Di dalam dua buku tersebut ini, kalau misalkan Bapak Ibu mempelajari sebuah psikologi trading, itu lebih ke trading for a living. Karena di dalam trading for a living, itu akan membahas lebih detail mengenai psikologi. Karena psikologi itu akan memberikan sebuah sumbangsi yang sangat besar terhadap keberhasilan kita melakukan transaksi. Kalau buku tersebut, kalau misalkan fisiknya mungkin agak susah. Saya pernah punya fisiknya dulu. Ada nasabah saya, waktu itu tahun 99, saya dikasih. Dia dapat oleh, dia ada bis dari luar negeri, saya dikasih oleh-oleh. Dua buku tersebut, Trading for a Living dan bukunya Alexander Elder dan yang satu, yaitu adalah Come into My Trading Room. Nah, tahun 2003 kalau nggak salah, itu saya dipinjem sama teman. Karena saya dasarnya orangnya pelupa. Saya lupa minta. Dan juga yang teman yang pinjem itu juga lupa balikin. Saya juga orangnya sudah tahun. Akhirnya dimanfaatin mungkin. Manfaatin pelupaan saya. Jadi akhirnya siapa yang pinjem itu ya kemarin itu buku saya? Nah, akhirnya gitu. Akhirnya sudah, hilang junturungannya. Padahal fisik buku itu susah dapatnya. Tapi nggak usah khawatir kalau sekarang ini sudah ada e-book. Jadi kalau misalkan e-booknya buku daripada Alexander Elder, Trading for a Living, cari aja download di Google atau di Yahoo, yahoo.com atau google.com, silakan. Di mana aja bisa. Pokoknya ada buku karangannya Alexander Elder, Trading for a Living, dan Come into My Trading Room. Dua buku itu luar biasa. Nah, di dalam Come into My Trading Room, kalau di triple screen itu yang tadi, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, strategi itu lebih dibahas di Trading for a Living. Tapi kalau di Come into My Trading Room, ini lebih pembahasan mengenai penggunaan efektivitas daripada indikator ataupun pattern dan lain sebagainya. Nah, dia juga membahas mengenai varian-varian daripada moving average. Karena moving average ini kan ada beberapa nih. Dari pengalaman beliau, dari pengamatan beliau, dan experience beliau, yang begitu banyak yang dilakukan experience-nya, uji-cobanya, exponential moving average ini lebih mendekati daripada pergerakan market. Dia lebih mendekati pergerakan market. Jadi, misalkan harga naik, turun, naik, turun, dia lebih ikut. Berbeda dengan yang namanya simple moving average. Yang berbeda dengan simple moving average, atau smooth moving average, atau with moving average. Jadi, exponential moving average atau biasa disingkat EMA, EMA itu bukan Bu EMA, jadi exponential moving average. itu lebih, dia lebih halus, atau lebih mengikuti prisenya, atau harganya. Makanya, Alexander Erder lebih mengedepankan EMA dibanding dengan varian yang lain di moving average. Manfaat moving average dapat mengindikasikan tren. Nah, ini juga, ini Bapak-Ibu juga harus tahu juga, satu persatu dalam apa yang saya gunakan. karena saya di sini menggunakan dua indikator ini. Dapat dijadikan support dan resistan. Dapat menentukan signal beli dan jual. Lebih cocok digunakan saat market dalam kondisi trending, atau cepat bergerak. Oke, kita lanjut ya. Nah, moving average, bila mana dia berada di bawah harga, atau di bawah candle, atau di bawah price, maka menunjukkan tren dalam kondisi bullish. Ini Bapak-Ibu bisa screenshot, silakan. Kalau misalkan mau screenshot, silakan. Kalau moving average berada di atas harga, atau di atas candlestick, atau di atas grafik, maka menunjukkan tren dalam kondisi bearish. Bearish itu berarti turun, Bapak-Ibu. Kalau bullish berarti naik. Moving average memotong harga dari atas. Nah, contohnya bagaimana? Nanti saya berikan contoh dalam sebuah gambar grafik langsung, tapi kalau sekarang saya hanya berupa tulisan dulu ya. Moving average memotong harga dari atas. Harga akan mengalami kenaikan. Jadi, mengindikasikan market akan mengalami kenaikan. Jadi, memotong dari atas, lalu dia berganti di bawah grafik. Berarti mengindikasikan harga akan mengalami kenaikan. Nah, begitu juga moving average, kalau misalkan memotong harga dari bawah. Harganya, kan awalnya moving average di bawah harga. Tiba-tiba langsung memotong yang namanya harganya, dari bawah. Ini menunjukkan harga akan mengalami penurunan, Bapak-Ibu. Jadi, siap-siap saja kita ambil posisi jual, kalau seperti itu. Lalu, moving average dengan periode yang lebih besar memotong. Nah, ini kalau sudah yang nomor lima, ini penggunaan daripada beberapa moving average. Moving average dengan periode yang lebih besar, memotong MA dengan periode yang lebih kecil dari atas, harga akan mengalami kenaikan. Moving average dengan periode yang lebih besar, memotong MA dengan periode yang lebih kecil, ini harga akan mengalami penurunan. Saya yakin, Bapak-Ibu sudah paham. Saya anggap Bapak-Ibu paham untuk penggunaan moving average ini. Tapi kalau misalkan belum paham penggunaan moving average, untuk penggunaan dua moving average, tiga moving average, atau lima moving average, maka ini nanti akan saya buat webinar khusus untuk pembahasan mengenai moving average. Nah, gambaran dari moving average seperti ini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa perhatikan. Jadi kalau misalkan ini yang garis merah, ini line gambar garis merah, ini adalah moving average, Bapak-Ibu. Ini adalah moving average, kalau nggak salah ini moving average 10. Ini moving average, lalu ini candlestick, ini adalah pergerakan harganya. Jadi kalau misalkan dia memotong dari atas, berarti mengindikasikan harga naik. Nah, memotong, misalkan memotong dari atas. Ini dari atas, memotong, jadi dia di bawah. Nah, mengindikasikan naik. Ini harga juga naik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak-Ibu perhatikan. Ini cruiser saya gerakkan. Jadi, ini dia sempat di bawah. Sempat di bawah moving average dengan candle hitam. Tapi dibalik dengan candle putih. Berarti dia nggak jadi turun. Berarti bisa dikatakan market belum benar-benar mengalami pembalikan arah. Biasanya setelah beberapa kali moving average itu di atas, setelah di bawah, terus berpindah di atas, setelah beberapa kali berpindah, maka barulah menunjukkan trend itu pembalikan arah. Seperti itu. Seperti ini ya Bapak-Ibu. Yang tadinya awal-awal di bawah, lalu di atas, seperti ini, ini akhirnya trend turun. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang penggunaan dua moving average. Nah, dua moving average ini saya menggunakan moving average 5 dan 10. Saya menggunakan moving average 5 dan 10. Ini kalau misalkan yang atas ini adalah 10, yang biru ini adalah 5. Bapak-Ibu bisa perhatikan. Kalau misalkan dia crossing. Nah, crossing itu dia berseberangan. Antara biru dengan merah ini berseberangan. Nah, krusor perhatikan Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau misalkan moving average ini adalah berseberangan, maka disitulah letak sinyal beli atau jual kita lakukan. Nah, ini berdasarkan moving average ya. Ini berdasarkan moving average. Ingat ya, berdasarkan moving average ini merupakan timing entry untuk sinyal beli. Kalau ini, seperti ini. Nah, Bapak-Ibu bisa perhatikan. Selama merah masih di bawah biru, masih menunjukkan bahwa trend itu dalam kondisi trend naik. Perhatikan nih. Oh, masih sampai sekarang. Sampai berjalan cukup lama, dia masih merahnya di bawah biru ya. Nah, barulah ini, baru mulai berganti nih. Nah, mulai berganti. Berganti lagi, berganti lagi. Nah, ini menunjukkan market kalau sudah berganti, berganti kayak gini. Ini market setway nih. Lalu, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah beberapa kali, seperti ini, nah ini merah di atas. Merah di atas dan mengangahnya lebar banget nih, seperti ini. Awalnya seperti kalau misalkan kita lihat itu kayak paruh burung bango yang lagi mau makan ikan, dia mau capelok itu ikan, ya buka paruh burungnya itu, paruhnya dibuka, nah seperti ini. Paruhnya dibuka, nah ini menunjukkan merah di bawah, eh sorry, merah di atas berarti sudah dalam kondisi trend itu turun. Seperti itu, ya kan? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan beli di sini, anggap aja beli ya. Di sini udah jual, udah likuidasi gitu ya, udah likuidasi. Oke, sekarang menggunakan empat ema. Nah, sekarang saya menggunakan empat ema Bapak Ibu. Jadi, silakan kalau misalkan Bapak Ibu bisa perhatikan juga, atau gunakan juga. Saya menggunakan empat ema. Yang pertama adalah ema 5 dan 10. Ema 5 dan 10 ini Bapak Ibu bisa rubah. 3 dan 6 bisa, silakan. Kalau untuk eksponensial 3 dan 6, atau 5 dan 10, ini silakan. Nah, terus yang besar itu adalah saya menggunakan ema 50 dan 100. Ini juga bisa dirubah. Ema 100 dan ema 200. Nggak pakai 50 juga bisa. Asalkan jangan terlalu banyak ema, nanti nggak entry-entry. Nggak ketemu signalnya, malah bingung. Jadi, nggak terlalu banyak ema, cukup 4 aja untuk mewakili tren jangka panjang dan timing entry. Kan tadi kita sudah mengenal nih, three screen tadi. Tren jangka panjang, tren jangka menengah, dan tren jangka pendek. Tren jangka panjang dan tren jangka menengah adalah untuk menentukan kebijakan kita. Kita mau melakukan beli atau jual. Open posisinya. Nah, sedangkan tren jangka pendek untuk menentukan waktu, timing-nya, timing entry-nya, waktunya kapan kita beli, kapan kita jual. Ini yang jangka pendeknya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan 4 ema, atau 4 exponential move average, baik itu 3, 6, atau 5, 10, atau ya, 3, 6, atau 5, 10, atau bisa juga Bapak-Ibu menggunakan, ditambahin 50 dan 100, atau 100 dan 200, silakan. Jadi, silakan dicatat sendiri, Bapak-Ibu bisa tulis-tulis di oret-oretan gitu ya. Nah, jadi emanya untuk mewakili, kita melihat bahwa, oh, trennya ini, tren jangka panjangnya turun, berdasarkan ema ya, tentunya berdasarkan ema. Oh, tren jangka panjangnya turun nih. Nah, kalau tren jangka panjangnya turun, tinggal kita timing entry-nya kapan? Kan gitu kan? Timing entry-nya kapan? Timing entry-nya menggunakan signal berdasarkan apa? Berdasarkan moving average, atau exponential moving average yang lebih kecil. Yang lebih kecil berarti apa? 3, 6, atau 5, 10? Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, karena memang ini agak krusial ya. Ini krusial banget, kalau menurut saya krusial banget. Kalau ini salah ini, udah nanti ke belakang udah bingung gitu ya. Oke, kalau sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan, silakan Bapak-Ibu. Kalau sudah paham, saya lanjut. Kalau memang ada yang dipertanyakan, silakan Bapak-Ibu bisa kasih pertanyaan di kolom chat, atau langsung voice, silakan. Oke, sambil saya menunggu pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan ya. Saya minum dulu sebentar. Oke, Bapak-Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanyakan. Untuk yang sudah kita lalui sekarang ini, sampai dengan sekarang, ini apakah ada yang perlu dipertanyakan? Silakan tanya. Oke. Oke. Kalau memang nggak ada, saya anggap bahwa Bapak-Ibu sudah paham. Kalau sudah paham, berarti saya berharap Bapak-Ibu begitu melakukan transaksi, nantinya akan mendapatkan signal-signal yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, saya tekankan lagi, kalau saya ulang lagi ya, 4 EMA, karena 4 EMA ini cukup krusial ya. Oke, untuk 4 EMA ini, untuk EMA yang besar, ini kan terbagi menjadi 2 aja. Kalau yang trend tadi kan ada 3 trend ya, trend jangka panjang, menengah, dan pendek. Kalau ini hanya menunjukkan 2 trend jangka panjang dan timing entry aja gitu ya. Kalau ini. Nah, sekarang kita melihat nih, untuk EMA yang besar, EMA yang besar itu berarti ini. Kalau misalkan di atas sendiri, kalau trendnya turun, yang di atas sendiri ini berarti yang paling besar nih. Kalau trendnya naik, yang paling di bawah, berarti trend yang paling besar, EMA yang paling gede. Anggap saja ini 200, ini 100 gitu ya. Ini untuk menunjukkan trend jangka panjang. Berarti kalau trend jangka panjangnya turun, kita tinggal cari timing entry-nya. Timing entry-nya di mana? Timing entry-nya menggunakan, apa, menggunakan yang namanya moving average atau exponential moving average yang lebih kecil nilainya. Yaitu misalkan 36 atau 5, 10. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini sekarang. EMA envelope. Nah, ini banyak orang terjebak dengan envelope. Ini di sini memang saya tulis EMA envelope. Nggak saya tulis envelope kok. Kalau envelope aja berbeda artinya. Tapi ini yang saya tulis adalah EMA envelope. EMA envelope ini dalam artian ini berbeda. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan ya. Karena memang envelope sendiri ada. Envelope sendiri ada. Tapi ini adalah kita menggunakan EMA, tapi envelopenya EMA. Oke. Ini seperti apa? Kalau untuk oil, menggunakan time frame 5 hingga 15 menit. Time frame-nya cuma 5-15 menit. Nggak usah menggunakan H1, menggunakan D1, apalagi diklicat. Cukup menggunakan time frame 5 dan 15 menit. Ini cepat. Jadi kemampuan Bapak-Ibu dalam mengidentifikasi market. Wah ini market mau kemana? Wah ini sekarang waktunya beli. Ini waktunya jual. Misalkan seperti itu. Itu lebih cepat peluangnya, lebih banyak peluangnya. Tapi ini persepsi kan? Lebih banyak peluangnya persepsi kita karena kita menggunakan 5-15 menit. Grafiknya. Grafiknya 5-15 menit. Persepsi kita pasti akan berpikiran, wah ini peluangnya jadi banyak nih. Dalam satu hari bisa berkali-kali lipat. Atau berpuluh-puluh kali lipat. Saya jawab tidak. Walaupun kita menggunakan 5-15 menit, time frame-nya 5-15 menit, sehari itu bisa 2 kali peluang. Kurang lebih segitu. 2 kali peluang atau 3 kali peluang. Tidak sampai puluhan, tidak. Walaupun padahal pakai time frame 5 atau 15 menit. Oke. Ini nanti akan saya ajarkan bagaimana cara untuk setting untuk Emma Envelope. Bukan Envelope. Bedakan ya. Mohon maaf, bedakan. Benar-benar bedakan. Emma Envelope atau Envelope saja itu berbeda. Emma Envelope yaitu adalah Emma yang kita bikin paralel Envelope-nya. Oke. Oil menggunakan time frame 5-15 menit dengan Envelope pada Emma 10, yaitu adalah 100 dan minus 100. Kalau emas beda juga. Nah, ini Bapak-Ibu bisa di screenshot, silakan. Bapak-Ibu silakan screenshot. Kalau mau gunakan. Ini saya pakai GU atau GBP-USD, itu saya pakai Emma 400 dan minus 400. Kalau pakai GJ, GC itu GBP-JPY, itu adalah plus 300 dan minus 300 untuk Emma 10-nya. Saya menggunakan, titik tengahnya menggunakan Emma 10. Kenapa? Karena lebih, saya tidak menggunakan yang terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kenapa? Karena agar, kan yang namanya harga itu kan membentuk wave-wave tertentu. Wave itu gelombang. Baik itu gelombang naik ataupun gelombang turun. Nah, kalau gelombang ini kan akhirnya kalau kita menggunakan Emma yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, akhirnya lebih ideal mengikuti daripada gelombang tersebut. Tujuannya seperti itu. Dan untuk envelope-nya, envelope daripada Emma tersebut, ini bisa Bapak-Ibu bisa perhatikan bahwa ini bisa disesuaikan dengan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa rubah-rubah juga. Ini Bapak-Ibu juga bisa ada ketekunan juga untuk misalkan merubah. Misalkan, oh oil ini lebih lebih sip di envelope Emma-nya di 150 misalkan. Silahkan. Kalau misalkan menggunakan seperti itu. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Oke. Seperti apa wujudnya? Ini kan yang terpenting. Ini Bapak-Ibu bisa perhatikan. Abu-abu ini adalah Emma envelope. Ini ada Emma-Emma. Kok Emma sih? Emma. Empat Emma dan Emma envelope. Makanya saya tulis, langsung saya singkat, empat Emma envelope. Bukan kalau ini tambahkan jadi Emma. Jadi Bapak-Ibu bisa perhatikan, ini garis yang berwarna abu-abu ini adalah Emma envelope-nya. Nah, yang seperti tadi kan. Kalau yang tadi kan hanya saya tunjukkan empat Emma saja. Emma 36 atau 5-10 dan Emma 100-200 atau 50-100. Seperti itu. Nah, empat Emma ini yang Emma yang besar untuk menunjukkan tren jangka panjangnya, Emma yang kecil untuk menentukan timing entry-nya. Oke ya. Nah, envelope ini untuk membatasi, untuk membatasi kita jangan sampai kita terlalu menahan posisi terlalu panjang juga. Jadi ada targetnya juga. Jadi kalau misalkan kita ambil posisi beli, anggap saja posisi beli, maka kita harus, idealnya kita harus jual. Contoh misalkan nih Bapak-Ibu bisa perhatikan. Ini turun nih ya. Ini kan jangka panjangnya turun. Karena 500, sorry, 100 dan 200 ini saya, kalau nggak salah 100 dan 200 ya. Emma 100 dan 200. Ini turun, trend turun. Kita harus cari tahu nih. Ini udah terlanjur turun, udah panjang nih. Kalau saya jual di sini takutnya nanti marketnya koreksi. Ya udah, tinggalin dulu. Stand aside. Seperti yang kata Pak Steven tadi kan, wait and see dulu kan gitu kan. Nah, jadi begitu ini sesuai, contoh ini. Ini kalau naik, ini nih saya kasih gambaran nih. Bapak-Ibu bisa perhatikan, kalau misalkan emanya cross up, ema kecil cross up, sedangkan ema besar cross down, perhatikan bersilangan. Ini jangan diambil. Kenapa? Tidak saling menguatkan. Kapan kita mengambil posisi? Sesuaikan dengan ema besarnya. Nah, ini ema besarnya kan turun. Nah, ema kecilnya harus cari yang jual. Seperti ini Bapak-Ibu, perhatikan. Nah, ini baru kita ambil sel di sini. Begitu dia cross turun, ema kecilnya atau 36-nya, ema 3 dan ema 6-nya cross turun, baru kita ambil sel. Nah, likuidasinya di mana? Bapak-Ibu bisa, ini kan emanya ini kan dia tersentuh, garis abu-abu ini tersentuh, likuidasi. Udah simple aja likuidasi. Ini udah cukup kok lumayan loh. Kita sel dianggap aja 12,5. Ini oil ya. Walaupun ini menggunakan time frame 15 menit, ya ini Bapak-Ibu bisa perhatikan M15. Kita sel di 12,5. 12,5. Ini waktu beberapa waktu yang lalu, udah lama nih. Nah, kita likuidasi di kurang lebih di 11,00 loh. Luar biasa loh. Walaupun cuma 15 menit, grafik 15 menit, potensial daripada peluang kita gede. Lumayan nggak? Saya rasa 15 menit dengan kita mendapatkan potensi 1,5 US dollar per barrel. Itu luar biasa. Nah, kalau sudah satu lot aja udah 1.500. Nah, kalau 0,1, 150. Nah, kalau misalkan 0,01, ya 15 dollar. Jadi kita entry di sini aja potensialnya padahal pakai 15 menit grafiknya gitu ya. Oke, kita tunjukkan lagi. Nah, seperti ini. Contoh misalkan Bapak-Ibu bisa perhatikan. Pada saat dia cross turun seperti ini, ini yang besarnya, yang soklat sama hijau, yang kecil kan merah sama biru kan. Dalam perjalannya ini Bapak-Ibu bisa perhatikan. Ini kan waktu naik. Ini yang soklat ini di bawah, berarti 200 di bawah, 100 di atas. Berarti tren naik. Besarnya tren naik. Nah, sekarang memang pada beberapa kali kita bisa aja kita mengalami situasi atau kondisi harga itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi perlu diingat bahwa begitu kita mendapatkan peluang itu, kita akan mendapatkan peluang yang besar. Seperti contoh misalkan ini. Bapak-Ibu bisa perhatikan. Ini tren naik, berarti kita mencari cross-up. Ini cross-up. Kita beli. Kita beli, belum sampai di garis abu-abu, envelope, ema envelope-nya yang atas, harga sudah turun lagi. Seperti itu. Ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ini baru. Ini hampir mendekati. Ini hampir mendekati. Seperti itu. Saya kasih contoh lagi. Seperti ini. Sekarang, kan tadi kan ada 4 ema envelope plus stokestik. Di sinilah letak 5 bintang tadi. 5 bintang, bukan bintang kejoran ya. Jadi, 5 bintang, bintangnya apa? Yang pertama, yaitu adalah ema 50 dan 100 atau 100 dan 200. Pilihannya ya. Untuk melihat tren besarnya, kita bisa menggunakan 50 dan 100 atau ema 100 dan 200. Lalu stokestik. Nah, otomatis 5 nih. Nah, dari kolaborasi antara 4 ema dan stokestik ini akan menghasilkan kolaborasi yang baik. Kenapa? Karena antara ema dengan stokestik memiliki karakter yang berbeda. Nah, gitu kan. Karakternya seperti apa? Ya, kalau stokestik kan cocok untuk market, kalau envelope, sorry, ema lebih cocok untuk market trending. Oke, sekarang Bapak-Ibu bisa perhatikan di sini. Ini tren naik. Oke ya, tren naik. Lalu kapan sih sebenarnya kalau misalkan kita sudah kolaborasikan 5 bintang ini. 4 ema dan 1 stokestik ini. Sebenarnya timing entry-nya kapan lalu? Ini penting ya pertanyaan. Seperti ini. Contoh misalkan seperti ini. Ini untuk hijau sama soklat, Bapak-Ibu bisa perhatikan yang soklat di bawah berhatikan tren naik. Nah, sekarang kita tinggal cari momentum di mana market itu yang timing entry-nya untuk yang ema kecil itu cross sesuai dengan ema besarnya. Arahnya ya. Arahnya sesuai dengan ema besarnya. Contoh misalkan seperti ini. Mungkin ini seperti ini kita bisa beli. Di sini kita waduh, kita masih sedikit sudah suruh likuidasi. Kita beli lagi di sini. Masih BEP sudah suruh likuidasi. Gak apa-apa. Begitu di sini kita dapat panjang. Sekarang kalau misalkan ini kan setiap ini contoh paling mudah. Pada saat Bapak-Ibu bisa perhatikan pada saat ini kenapa kok kita kena cheating? Kena cheating itu apa sih? kena tipu ya. Kena tipu. Ini kan yang ema ini. Ema kecil ya. Ema kecil itu untuk menentukan timing-nya. Ini untuk memfilter. Stochastic itu sebenarnya untuk memfilter. Bapak-Ibu bisa perhatikan. Stochastic cross turun sedangkan ema kecil cross naik. Paham ya? walaupun yang namanya ema besarnya ema besar itu yang soklat dan hijau ini ema 200 dan 100 ini naiknya tapi perhatikan nih ini mau beli kita harus mikir dulu filternya di mana? Di sini nih filternya. Ini malah cross turun. Jadi jangan. Berarti ini oh difilter sama stochastic. Berarti disuruh jangan dulu. Jangan dulu. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Nah sekarang Bapak-Ibu bisa perhatikan di sini. Pada saat yang namanya ema ini juga cross naik. Selanjutnya pada saat beberapa jam kemudian ema cross naik. Yang namanya stochastic juga cross naik. Disitulah efektivitas terjadi antara karakter trending dan karakter sideway. Indikator ini kan membawai atau lebih cocok digunakan untuk sideway dan trending nih. Pada saat memiliki karakter yang sama memiliki signal yang sama disitulah efektivitas terjadi. Maka ini jangan ditinggalkan. Ini harus dibeli Bapak-Ibu. Ini harus dibeli. Kenapa? Nah terus setelah dibeli ini hanya stochastic hanya memfilter aja. Ingat ya stochastic hanya memfilter. Kita menggunakan moving average 3 dan 6 atau 5 dan 10 itu untuk timing entry. Filternya adalah di stochastic. Jadi jangan lalu kalau misalkan kita mau melikuidasi juga menggunakan stochastic. Enggak. Hanya filternya aja untuk mengkolaborasi sebagai filter. Makanya pada saat disini kita beli karena stochasticnya juga cross up juga stoch EMA-nya juga cross up kita beli. Kita beli begitu dia menyentuh envelope EMA envelope kita likuidasi. Nikmat banget trading. Kalau tahu trading itu kalau tahu caranya mudah sebenarnya. Yang susah itu adalah disiplinnya yang susah. Bagaimana caranya biar kita disiplin. Kita harus benar-benar mendisiplinkan diri. Yang paham itu adalah diri kita sendiri. Yang tahu bagaimana cara mendisiplinkan diri itu ya diri kita sendiri. Orang lain itu hanya memberikan sebuah saran memberikan sebuah nasihat. Sekarang kita kembali lagi di sini. Bapak-Ibu bisa perhatikan di sini cross up lagi. Entry lagi beli. Tapi sebelum entry perhatikan stokestiknya bagaimana. Wah stokestiknya cross up. Tapi cross up-nya di angka 80. Biarkan saja. Yang terpenting dia filternya sudah memenuhi persyaratan cross up. Stokestiknya cross up walaupun di level 50 tapi moving average-nya cross up. Tetap lakukan beli. begitu kita lakukan beli di sini kita likuidasi. Likuidasi begitu nyentuh garis abu-abu ini likuidasi. Nikmat banget trading itu. Coba kalau misalkan Bapak-Ibu menggunakan stokestik murni stokestik sedangkan marketnya trendnya naik kenceng naik. Sudah sell di sini harganya masih naik. sakit makanya stokestik ini nggak cocok pada saat market trending itu nggak cocok. Kalau misalkan kita menggunakan kolaborasi 4MA dan stokestik ini stokestiknya sebagai penyeimbang sebenarnya. Sebagai filter. Bukan jangan dijadikan sebagai acuan untuk melikuidasi posisi atau open posisi. Hanya sebagai filter atau sebagai pembanding saja. Di open posisinya. Di OP-nya saja. Bukan di close atau likuidasinya. Bapak Ibu bisa perhatikan ini penting banget. Moving average atau MA-nya cross naik. Karena sesuai dengan MA besarnya cross up. Lalu stokestiknya juga cross up. Stokestiknya cross up. Perhatikan ini cross up. Mohon maaf ini aturannya susah. ini ya Bapak Ibu bisa perhatikan krusornya perhatikan stokestiknya cross up juga. MA-nya juga cross up. Walaupun stokestiknya cross up-nya di angka 80 tetap hajar beli. Tidak peduli. Stokestik hanya sebagai filter saja. Makanya kan sering Bapak Ibu mengalami suatu kondisi di mana stokestik sudah dalam kondisi over pembelian tapi market masih mengalami kenaikan. Ini kejadian. Kita lanjut. Kita lanjut ini. Ini kejadian yang berbeda. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini untuk yang soklat kan di bawah hijau di atas berarti cross up berarti beli. Ini posisi beli. Posisi beli. Ini likidasi di sini. Kita posisi beli lagi di sini. Lihat. Perhatikan Bapak Ibu. Kita ambil posisi beli. EMA yang kecil 36 atau 5 10 ini cross up. Kita filter di stokestik. Stokestik juga cross up walaupun juga di angka 80 tapi tetap harga mengalami kenaikan dan menyentuh EMA envelope-nya. Cakep. Baru setelah itu setelah beberapa hari kemudian baru yang namanya soklat dan hijau ini EMA besarnya baru cross turun. Kalau cross turun berarti gambaran untuk jangka panjangnya untuk time frame M15 ini trend-nya turun. Sekarang saya akan mencoba untuk praktek. Oke. Sekarang kan tadi enggak ada pertanyaan. Sekarang saya ganti pertanyaan. Tujuannya apa sih? Bukan saya ingin tahu. Bukan. Saya ingin Bapak Ibu lebih dipaham dan akhirnya merasa bahwa apa yang Bapak Ibu rasakan ini bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk investasi Bapak Ibu ke depan bukan untuk saya. Bagi saya berkah kenapa? Karena bermanfaat untuk orang lain. Ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan sia-siakan ini kita ikutin yuk. Kita ikutin praktek. Ini kan praktek sesi praktek. Sekarang Bapak Ibu ada ini oil juga M15. Bapak Ibu bisa perhatikan soklat tadi kan di atas. Kalau tadi kan di bawah terus beli-beli. Bukan kakak beli. Maksudnya buy. Kalau sekarang ini sel-sel Ema soklat Ema 200 dan Ema 100 ini cross-turun. Ini kan cross-turun. Berarti kita cari sel. Sekarang kalau seperti ini Emanya cross-turun sedangkan stokestiknya cross-turun tapi di level 20. Apa yang harus kita lakukan? Bantu dong jawab Bapak Ibu sekalian Bu Devi silakan kalau mau jawab mau silakan chat Pak Albertus silakan jangan malu ya kalau menjawab Pak Albertus silakan Pak Albertus sudah buka mic silakan Pak Albertus gambarnya enggak kelihatan Pak iya Pak gambarnya enggak tampil sebentar mohon yang lain juga Pak ini ada trope siap jadi kalau misalkan mungkin mengguna ada beberapa yang menggunakan HP itu kan bisa diperbesar bisa diperbesar jadi digedein seperti itu oke enggak apa-apa kita lanjut untuk Pak Romy Pak Agustinus Romy silakan atau Bu Devi silakan kalau misalkan mau chat silakan kalau misalkan moving average-nya emang kecilnya itu cross-turun tetapi stochastic-nya juga cross-turun tetapi di bawah cross-turun tapi di bawah di level 20 di level 20 kan harusnya beli ini di level 20 cross-turun stochastic-nya apa yang harus kita lakukan oke Bu Devi silakan Pak Dio silakan Pak Henki silakan Pak Steven silakan kalau misalkan memberikan gambaran kira-kira analisa Bapak Ibu sekalian apa mau beli atau mau jual mau wait and see silakan enggak apa-apa via chat juga enggak apa-apa ya Pak Albertus mungkin sudah bisa terlihat gambarnya Pak Albertus ini sudah ada yang menjawab wait and see mungkin kalau saya Pak Agustinus Romy memberikan jawaban wait and see oke yang lain nanti kan setelah kita buka grafiknya baru ketahuan nih benar salahnya kenyataannya seperti apa oke ada yang kasih jawaban yang lain silakan Bu Devi jangan khawatir untuk salah jawab benar salah itu nanti kan setelah slide-nya dibuka baru ketahuan benar salahnya jangan khawatir justru kalau misalkan kita salah oh kita tahu oh salah saya penilian saya seperti ini berarti saya harus perbaiki seperti itu tapi kalau benar kita jawab benar kita jawab benar ya bersyukur juga berarti sudah paham gitu ya oke Bu Devi sepertinya jual Pak jawabannya Bu Devi ini meragukan sepertinya gitu ya sepertinya berarti kan belum yakin itu harus Bu kita trading itu Bu Devi dan yang lain juga saya berharap bahwa kita melakukan transaksi itu harus wajib yakin dengan apa yang kita lakukan keputusan kita melakukan beli atau jual kita harus yakin itu tapi kita tidak bisa pastikan yakin harus kalau gak yakin jangan lakukan kalau gak yakin beli ya jangan lakukan beli kalau gak yakin jual jangan lakukan jual jadi kita harus yakin dulu kita harus yakin bahwa wah ini saya yakin ini tapi kan tetap dalam konteks kita tidak bisa pastikan harga ke depan gitu ya itu yang harus kita yakin boleh yakin itu wajib kita melakukan apapun itu harus memiliki keyakinan yang baik gitu ya jadi pesan saya seperti itu oke Bu Devi jawab jual oke saya harap keyakinannya lebih tinggi lagi kalau misalkan semakin paham dengan analisa ya Bu Devi ya oke yang lain silahkan Pak Albertus kalau misalkan kasih jawaban via chat juga gak apa-apa Pak Dio Pak Engki benar salah itu urusan nanti Pak Steven silahkan kalau misalkan mau kasih kontribusi jawaban silahkan gak ada gak ada jawaban lain ya atau jawabannya sama Pak Engki jual oke sip tulisan Pak Engki jual jelas ya jadi ini mantep nih gitu ya tapi gak ada yang mana gak ada yang salah kok benar semua gitu ya nanti kalau setelah kelanjutannya baru kita tahu benar salahnya kan gitu gitu ya oke kita lanjut ya kalau memang gak ada jawaban lainnya gak ada jawaban tambahan lainnya kita akan lihat harganya kemana kita harus apa waktu ini sesuai dengar kalau misalkan sudah mendengarkan dengan apa teknik yang saya gambarkan tadi maka pasti akan tahu kita harus ngapain kalau saya jual sesuai dengan konsisten dengan apa yang saya ajarkan tadi oke kita lihat oke jual ya oke sesuai walaupun stochasticnya di bawah saya ulang ya loh ini cross turun stochastic di bawah di 20% bahkan yang yang biru ini di 10% cross turun tapi lalu moving average yang 3 dan 6 ini cross turun juga ini kan stochasticnya hanya sebagai filter berarti yang ambil posisi jual profit jual kalau saya jual oke benar kita lanjut lagi ya oke sekarang ada pertanyaan seperti ini grafiknya udah muncul ya di bapak ibu sekalian ini kita minyak juga ini ya minyak di time frame 15 menit ya ini soklat di bawah hijau di atas berarti kan soklat tadi sepakat ya 200 berarti kan yang hijau itu 100 berarti kan trend naik lalu biru dan merah ema biru dan merah ema biru dan merah itu yang di atas ini ema biru dan merah itu cross naik stochasticnya di filter naik juga apa yang harus kita lakukan kita mau beli mau jual atau mau wetensi silahkan memberikan sebuah kontribusi sebuah jawaban semakin bapak ibu memberikan kontribusinya akan semakin mengena pesan yang saya berikan simple ini bagi orang yang awam pun sebenarnya sudah paham karena apa tekniknya gampang tekniknya gampang banget oke silahkan kalau misalkan bapak ibu memberikan sebuah jawaban kira-kira apa sih kondisi seperti ini silahkan diperbesar kalau misalkan lewat HP ya kalau HP kan view-nya mungkin lebih kecil ya bisa diperbesar dengan di zoom gitu digedein gitu ya itu bisa kok oke ini ada jawaban Pak Agustinus Romy beli oke yang lain tambahan silahkan kalau mau kira-kira kalau bapak ibu dihadapkan seperti ini keputusan apa yang bapak ibu ambil kuitensi beli atau jual oke silahkan benar salah kita baru tahu setelah slide-nya dibuka karena slide dibuka berarti grafiknya ke depan kita baru bisa tahu oke Pak Albertus posisi beli oke silahkan yang lain Bu Devi juga silahkan berikan jawaban Bu Devi tadi slide yang sebelumnya kan sudah saya kasih jawaban praktik season-nya sudah kasih jawaban benar benar dimana alasannya kenapa karena stochastiknya hanya sebagai filter oke yang lain semakin bapak ibu memberikan sebuah jawaban kontribusi jawaban ya akan semakin baik bapak ibu dalam pemahamannya silahkan kalau sama pun juga gak apa-apa tulis aja Pak Dio silahkan kalau misalkan mau kasih jawaban oke kalau memang gak ada ya saya harap bapak ibu paham ya jadi kalau pun misalkan gak paham dan gak bertanya ya saya harap sudah paham itu aja saya berharap sudah paham oke kita lihat slide selanjutnya ting ternyata naik oke ya ini naik bagi yang posisi beli seperti apa yang dijawab oleh Pak Albertus terus apa tadi Pak Agustinus benar posisi beli oke sekarang ini Pak Bapak Ibu bisa perhatikan stokestik moving average emanya cross naik emanya cross naik ema besarnya kan masih cross naik ema kecilnya cross naik stokestiknya walaupun cross naik juga tapi posisi sudah di atas 80% bahkan yang biru ini Bapak Ibu bisa perhatikan sudah di atas 80% di 90an nah cross harganya stokestiknya cross naik tapi di atas di atas sendiri sudah di atas yang harusnya terindikasi adanya signal pembalikan nah kalau bagi Bapak Ibu yang memahami teknik 5 bintang ini atau bintang 5 ini apa yang Bapak Ibu harus lakukan mau beli mau jual mau wetensi silahkan silahkan memberikan jawabannya silahkan Pak Agustinus Bu Devi Pak Engki Pak Albertus silahkan kalau oke Pak Albertus ambil keputusan beli oke yang lain Pak Agustinus silahkan apakah juga sepaham dengan pemikiran Pak Albertus atau berbeda Pak Agustinus beli oke Bu Devi silahkan Bu Devi memberikan gambaran mengenai keputusan yang Bu Devi lakukan kalau misalkan kondisinya seperti ini stokestiknya sudah di angka 80 dan 90 persen sedangkan emanya cross naik nah stokestiknya cross naik tapi di atas gitu ya oke ada kasih jawaban silahkan Bu Devi harus yakin Bu Devi ya Bu Devi harus yakin terhadap keputusan Bu Devi dalam melakukan transaksi Bu Devi wait and see oke gak ada salah gak ada benar kita baru tahu benarnya atau salahnya setelah seletnya penutupnya ini dibuka gitu ya oke Dio silahkan kalau misalkan kasih jawaban oke oke kalau memang gak ada kita lihat penutupnya kita buka oke beli naik ya jadi ingat pesan saya stokestik itu dalam hal ini hanya sebagai filter saja ya jadi jangan khawatir walaupun stokestiknya sudah di atas atau sudah di bawah yang terpenting dia mendukung ya mendukung apa mendukung yang namanya emad pada saat dia masuk open posisinya setelah itu udah tinggalkan ya tadi kan berkali-kali saya katakan seperti itu jadi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu jadi biar tidak kita biar tidak salah dalam mengetrapkan teknik daripada bintang lima ini gitu ya oke ini contoh yang lain oke oke itu aja yang bisa saya sampaikan mungkin ada yang dipertanyakan silahkan kalau mau dipertanyakan nah sekarang saya ingin menunjukkan ini ya Bapak Ibu cara untuk memunculkan cara untuk memunculkan yang namanya ema envelope kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan yang namanya laptop atau PC maka ini harus lewat sini klik insert arahkan ke trend jangan pilih envelope karena berbeda kita pilih moving average oke ya moving average apa moving average 10 tadi untuk penggunaan yang lebih mengikuti daripada price-nya adalah 10 oke ya kita menggunakan ema 10 ema 10 levelnya diklik nah levelnya diklik ini kalau misalkan ingin merubah ini tinggal dirubah misalkan 1000 ini kalau diklik dua kali tinggal 1000 misalkan ini kalau 1000 kan kalau gak salah itu adalah cocok di emas oke kita nanti akan gunakan di emas oke habis itu kita tekan oke nah kita gunakan di emas oke ya jadi jadi kita bisa perhatikan untuk envelope ema envelopnya yang hitam ini ya ini kalau misalkan mau ganti ya kita mau ganti gampang nih klik klik kanan ya habis itu kita ganti warna disini misalkan warna grey oke lah seperti ini ya Bapak Ibu bisa kelihatan ya jadi kalau misalkan dia udah mendekati yang namanya ema envelopnya berarti siap-siap hati-hati gitu ya kenapa karena sudah dikatakan envelope itu kan seperti halnya pipah ya jadi dia mengikuti daripada pergerakan naik turunnya dari grafik tersebut gitu ya kalau sudah menyentuh atasnya berarti indikasinya dia akan turun menyentuh bawahnya dia terindikasi naik seperti itu ya oke itu aja yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kalau misalkan ada pertanyaan saya kasih kesempatan silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya ya oke kalau memang gak ada yang ditanyakan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan membawa keberkahan pada hidup kita terima kasih selamat sore semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam hidup penuh keberkahan amin selamat menikmati